Ya, beralih ke informasi berikutnya. Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia menegaskan pembayaran tunjangan hari raya wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum lebaran dan tidak boleh dicicil. THR sendiri diberikan kepada pekerja atau buruh yang sudah bekerja di perusahaan minimal satu bulan atau lebih. Dan pekerja yang memiliki perjanjian hubungan kerja dengan pengusaha selama paruh waktu tertentu ataupun tidak tentu. Untuk pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih diberikan THR sebesar gaji 1 bulan. Sedangkan untuk pekerja atau buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan THR diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan berapa bulan masa kerja dibagi 12 bulan dan dikali besaran gaji 1 bulan. Ada pun bagi pengusaha yang mencicil pembayaran THR atau terlambat akan diberikan sanksi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi sehingga pembekuan kegiatan usaha. THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR keagamaan ini harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil. Saya ulang ya, ada banyak yang saya ulang nih. THR keagamaan ini harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil. Saya minta perusahaan agar... Baik pemirsa... Terima kasih telah menonton!